Selamat siang teman-temanku semua Sampai jumpa Dan kita berjumpa lagi di Oris Golrek Di siang ini Kita akan membuat sebuah Tutorial lah namanya Mengolah Kalko pirit Atau ini yang kita olahin ini pirit gajah Yang berasal dari Sumatera Barat Jadi disini kita menggunakan Beberapa media Kita menggunakan ini dengan sistem basah Tapi tidak menggunakan cianida Kita hanya menggunakan Yang pertama ini Bebsodan teman-teman Kita gunakan bebsodan Pengganti HF Setelah itu kita gunakan Soda kue Ini Soda as Dan ini Soda kue Sudah keras juga Setelah itu ini teman-teman Kita gunakan tepung kerang Ini tepung kerang Dan kita tumbuk halus Setelah itu kita bakar Ini tepung kerangnya Ini cuma alat-alat yang kita gunakan Untuk proses sistem basah Jadi untuk mempercepat Kerjanya Ayo kita mulai aja teman-teman ya Kita menggunakan Nanti kita masukkan Ini endapannya Apa Maaf Ini material Yang telah kita hancurkan halus Ini berkisar Dari 27 kg Ini materialnya Setelah kita kasih Air Tadi Dan kita Masukkan Semua Untuk bahan pelarut Pertama ini teman-teman Kita kasih Kopsoden Ini untuk 20-27 kg Cukup Dua saja Cukup seketu saja Setelah itu Dimasukkan Satu sendok Makan ini Dari Soda as Soda kuih Cukup Cukup Secukupnya saja Setelah ini Ini teman-teman Tepung kerang Kita cukup Dikasih Satu sendok Saja Tepung kerang Teman-teman Tepung kerang Setelah itu Boleh dimasukkan Lagi Ini H2 H2O2 Itu dikasih Sedikit saja Seadaannya Cukup Jadi ini Materialnya Berjumlah Lebih kurang 25-27 kg Ini teman-teman Semua Material yang Akan kita Olah ini Nah inilah Kita singkirkan dulu Teman-teman Ini Kita singkirkan dulu Kita singkirkan dulu Teman-teman Ada reaksi Berlahan-lahan Biarkan dulu Sesaat saja Apa ini Kimia yang kita Masukkan tadi Biarkan saja Sesaat saja Jadi Saya ulang lagi Kimia yang kita gunakan Di dalam proses ini Ini mengambil Berit gajah Yang pertama Itu H2O2 Setelah itu Pepsoden Yang ketiga Kita gunakan soda as Yang keempat Kita gunakan juga Tambah sedikit soda kue Tambah dengan tepung kerang Itu saja yang Kita gunakan Saat ini Jadi kita tidak Menggunakan cyanida Untuk basah Kita biarkan dulu Teman-teman Bangsa 3-4 menit Agar dia itu Bereaksi dulu Dengan Material yang ada Itu nanti Baru kita Gunakan Kita kacau Biasanya Ada terjadi Reaksi yang Terjadi nanti Di dalam Proses Pelarutan ini Dan jadi Disini kita ini Menggunakannya Apa tadi teman-teman Kimia tadi Kita ini Mengapungkan loka mulia Dan kita Mengapungkan Juga melarutkan Nanti yang larut juga Airnya kita ambil Juga untuk bisa Kita proses Elektro winning Atau dalam Pengendapan Yang kedua Nanti dia itu akan Ada buih Dan buih ini juga Nanti yang akan kita Ambil Buihnya Dan kita Lakukan Pembakaran Nanti cara Mengambil Buihnya Nanti Di tutorial Yang berikutnya Nanti akan saya Beri petunjuknya Dengan nanti Nanti ada Yang salah Melakukan Cara pengambilan Buihnya Dan bagaimana Cara memproses Daripada buih Yang kita Ambilkan Oke teman-teman Semua Ini sudah Ada Nampaknya Reaksi Sedikit Sudah mulai Ada reaksi Yang sudah Mulai Ada gelombong Gelombong Dari dalam Oke teman-teman Kita Coba Menghidupkan Mesin kita Ini Untuk Mengapungkan Logam mulia Ini Itu Teman-teman Sudah terjadi Reaksi Pada Pendepan Yang kita Itu Pada material Sudah mulai Ada reaksi Biasanya Beberapa saat Sudah mulai Nanti Akan Mas Sudah mulai Mengaku Itu teman-teman Kalau Perhatikan Itu Mas Sudah mulai Mengaku Ini Saya Belum Dikirkan Lagi Mas Sudah naik Seperti Misalnya Itu Boleh Teman-teman Lihat Itu Yang Kelat-kelet Atau Warna Yang Kelat-keletan Setelah Sudah mulai Naik Karena Reaksi Sudah Mulai Naik Karena Reaksi Yang Kita Bawa Ini Sudah Reaksi Yang Paling Percepat Dengan Dalam Proses Beberapa Hal Yang Lain Inilah Yang Kiri Gajah Yang Kita Proses Ini Ini Sang Pandor Tapi Dia Tidak Bisa Digunakan Dengan Kimia Yang Asam Terlalu Asam Dia Tidak Mau Terlalu Basah Dia Jadi Ada Triptus Sendiri Dalam Pengolahan Kofirit Jadi Kofirit Ini Kalau Dibilang Oleh Kita Ini Seperti Semi Plastik Jadi Bagaimana Kita Menghanturkan Plastik Dulu Baru Kita Masukkan Punya Punya Yang Bisa Masuk Menembus Kofirit Daripada Kofirit Itu Teman Teman Sudah Mulai Dia Itu Naik Ke permukaan Ini Lalu Kita Lihat Teman Teman Buat Melai Dia Tunaik Ini Busanya Udah Naik Bus Sudah Naik Teman Teman Busnya Tuna Naik Menunggu Lagi Kita Menunggu Beberapa Saat Agar Semua Itu Itu Nanti 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 Kita Kita Tersihkan Tubuhnya Sudah Jadi Teman Teman Prosesnya Yang Kita Kita Lakukan Dalam Kemampulan Logam Melia Daripada Dirik Ini Campuran Ini Jadi Gajak Ini Duingat Terima Tersihkan Tersihkan Itu akan kita androl juga dan kita kurses bisa melalui elektro ini atau melalui pengendapan teman-teman. Demikian dulu teman-teman. Semoga ini berkompaang buat teman-teman semua dan bisa lebih baik dari apa yang telah kami temukan ini yang kami buat. Terutamanya semoga sukses semuanya. Salam tersebut.